Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang brother Oke kali ini mau mencoba buat video tutorial edit foto karena beberapa hari kemarin banyak yang udah banyak yang minta banyak yang komen cara edit editnya pakai apa dan cara editnya kayak gimana sebenarnya simpel lihat karena kalau menurut gua edit foto itu khususnya tergantung selera Oke jadi mungkin hanya ini sedikit bayangan buat teman-teman yang penasaran Oke yang pertama kita Oke maksudnya gua menggunakan aplikasi Lightroom ya kalian bisa mendownload di Appstore Lightroom Oke kebetulan gua udah download duluan langsung aja kita masuk Oke Oke kita sudah di dalam sekarang kita masuk ke fotonya yang mau kita pilih ini beberapa foto cuman kita ambil yang baru ya kita coba pilih menyanggap aja ini Oke kita cari langsung pengada di mana nah ini tampilan awalnya seperti ini ini sekedar saran buat kalau misalnya kita mau ngedit foto kontrasnya kita lebih ada browniesnya kita terangin ya ya terserah sih tergantung kalian mau full apa nggak jelasnya kita terangin biar apa jelas gitu oke yang pertama kalau gua selalu itu langsung kalau seperti tampilannya seperti ini objeknya gua langsung main ke tekstur biar lebih kelihatannya teksturnya kita naikin sekitar ya 331 ya bisa langsung kelihatan ya perbedaannya terus kejernihannya kita tambah dikit Oke gabut efek gabut efek kabut gabut gabut efek kabut ini juga kita tambah sedikit dikit aja 8 Oke berlebihan 54 Oke terus kita berpindah ke warna Oke kita bisa langsung kalau gua sih lebih tadinya gua lebih suka biru-biru cuman kali ini gua lebih seneng lihat warna hijau dari gunungnya jadi mungkin warnanya kita ke biarin aja seperti ini kita biruin sedikit aja naikin 24 oke kalian terus eh Vibran vibrasinya juga kita naikin dua mungkin sama kejendungannya naik turunin maksudnya sorry turunin jadi dua eh udah kelihatan nggak terlalu terang ya oke terus kita pindah ke pencahayaannya pencahayaan ini mungkin kalau menurut gua terlalu terang kita turunin ya 10 aja kontrasnya coba kita naikin kalau jadi gelap jadi kontrasnya di minus satu aja oke ini highlightnya atau cahayanya gua turunin dikit lagi sekitar yang 42 dan enggak dan bayangannya gua naikin dikit nah kemana putihnya gua turunin lagi sekitar 43 dan hitamnya gua naikin dikit nah ini ini hanya iseng-iseng aja ya maksudnya nanti kalian bisa mencobanya tergantung selera kalian kayak gimana kita kalian bisa mencoba di untuk kurvenya bisa di ini untuk putih merah hijau biru jujur gua nggak terlalu ngerti ya eh maksudnya untuk menjelaskannya tapi untuk pemakaiannya ya tergantung selera lagi contohnya kayak gini lebih beri titik-titik dulu kita bisa rubah ke sini mungkin jadi agak-agak terlihat kan perbedaannya mau dibuat biru-biru dikit juga boleh tapi menurut saya gini udah pas nah terus kita pindah yang ke detailnya untuk menajamkan di naikin dikit dan pengurangan noise-nya biar enggak terlalu banyak bintik-bintik gitu ya Oh ini penajamannya terlalu tinggi Oke nah ini menurut gua kita udah ya menurut gua udah enak dipandang kalau menurut gua ya ini kita turunin dikit supaya ada-ada kayak hitam-hitamnya gitu di pinggir sudutnya Oke nah kalau kita bisa lihat hasilnya kurang lebih seperti ini ya kita bisa lihat nih cara foto sebelum dan sesudah kalau kita mau lihat foto sebelumnya tinggal kita pencet di layarnya di HP nya jadi objeknya nah ditahan ya ditekan terus ditahan ini foto sebelumnya dan ini tinggal dilepas nah ini foto sesudah kalian bisa lihat sendiri perbedaannya yang ini ini hanya iseng sengaja ini video tutorial dari gua semoga bermanfaat dan kalau sudah kalian bisa langsung simpan ke perangkat oke nah semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua kembali lagi untuk masalah warna untuk masalah tampilan itu semua kembali ke selera masing-masing ya ada yang mungkin sukanya hitam putih ada yang sukanya eh biru atau kebiru-biruan maksudnya atau ke agak kekuning cloudy gitu itu tergantung selera masing-masing Oke mungkin cukup sekian dari gua wabili taufiq walidahya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh